Bum, bum, nice back counter Teman JK, terus JK, terus Perjuangan JK Seragi di top 15 masih terus berlanjut Setelah JK Seragi berhasil mengalahkan Alex Kaceres yaitu fighter peringkat 15 di UFC Melalui kemenangan mutlak yaitu KO Dan itu kemenangan yang luar biasa dengan KO yang spektakuler juga Jadi buat yang belum nonton part sebelumnya cek aja link deskripsi Tonton dulu baru lanjut ke part kali ini Oke dengan kemenangan kita atas Alex Kaceres yaitu fighter peringkat 15 di fighterweight Kita langsung dijadwalkan melawan fighter peringkat 12 Ya ini dia calon lawan kita ada Sodik Yusuf Dia memiliki background balance dengan bentuk badan yang lumayan menakutkan ya Dan fighter ini masih berada di peringkat 12 Jadi kemungkinan besar kalau kita bisa menang melawan fighter ini Kayaknya kita bisa langsung masuk ke top 10 di kelas fighterweight deh Tapi itu perkiraan gue aja Jadi langsung saja kita akan masuk ke fight melawan Sodik Yusuf di kelas fighterweight Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke fightnya Let's go Let's go ini dia fightnya Dan ini akan menjadi episode ke 9 dari JK Seragi di career mode 2.0 di kelas fighterweight Kita akan melawan Sodik Yusuf tadi namanya ya Dan fighter ini kita lihat ke diri tadi ototnya begitu menakutkan Muscle dan bentuk badannya Dia berada di peringkat 12 ini dia lawan kita berada di blue corner JK Seragi masih terus berjuang dengan status belum terkalahkan ya Dan menurut gue kalau kita bisa mengalahkan fighter ini Mungkin dengan kemenangan KO ya kalau bisa nih kita langsung masuk ke top 10 Karena rekor kita udah lumayan bagus dan performa kita juga terus meningkat ya Sejauh ini gue rasa sih langsung bisa diberikan sama presiden UFC Untuk peringkat 10 besar di kelas ini Gue masuk ke oktagon Dia memiliki background balance tadi gue lihat Uh sedih ototnya ngeri banget ya Dan kita akan menyambut fighter kita yaitu JK Seragi Ini dia Ya kalau dibandingin ototnya mungkin lebih bagus dia lah ya Tapi lagi-lagi kita harus pede Jika Seragi memiliki power yang luar biasa Sudah menakut lawan beberapa kali Dan bahkan di kemenangan terakhir kita kita menunjukkan ya Power kita yang benar-benar gila Oke memasuki oktagon Kita akan melihat dulu mungkin stats dari kedua fighter Masalah jangkauan dan tinggi badan Tinggi badan lebih tinggi Sodik Yusuf dan jangkauan unggul dia 4 in Oke Let's go kita masuk ke round one nya ini dia JK Seragi vs Yusuf Sodik Hati-hati dengan powernya Power dan jangkauan Jangkauan dia juga unggul ya Aduh kita inter-light kick dia langsung Masih high kick Come on JK Oh my god Elbow kiri masuk Cari ruang Oke nice Keras banget jika Seragi Setendangan maut dengan Light kicknya ya Lagi Astaga Awas dia sering bertanya High kick juga Susah dengan take down AJK defense Nice banget transisi dari JK Seragi Come on kontrolnya dia di ground Ayo sabar Oke Kita tau skill JK Seragi Skill groundnya Mungkin gak begitu bagus ya Tapi Kayaknya masih bisa nih Menghadapi orang ini nih Sejauh ini di ground Masuk ayo half guard Good Ambil side control Nice JK Kasih elbow Aduh Gak dapet lagi Wah Dia bangun Oke Kembali ke stand up fight Lagi keras Sayangnya masih dapat di block ya Uh lagi Awas Oke rata-rata kita kalah jangkauan Terus ya Sama fighter-fighter Di class fighter weight ini Sudah dua fighter yang kita lawan Dan kita kalah jangkauan Eh body kick keras Uh nice Oke Aduh sayang sekali Oh my god Gila nih orang nih Bagus banget gerakan kakinya Please defense Nice Come on JK Tersisa satu setengah menit Come on satu Mat akiri dari JK Seragi sudah berdarah Oke Bagus banget blocking Terlihat terdamage Kaki kiri dari Sadiq Yusuf Kita incer ya Come on Nice defense Aduh Masih dapet di block Sayang sekali Yep Nice body hook Sleep hook Good masuk Boom boom Oh my god Nice high kick Spinning heel kick Masih dapet di block Aduh Was Strike Light kick Good Light kick rush Nice Come on Bluetooth kepala Good Uh Nice knockdown Tapi sayangnya ronde habis ya Jadi kita Kayaknya emang unggul nih di ronde satu ini nih Bagus banget JK Seragi Cuman di ronde dua kita harus hati-hati dengan high kicknya dia Karena sudah beberapa kali masuk ke JK Seragi Dan itu berbahaya kalau kita gak fokus ya Ini dia replaynya kita lihat Tadi tersisa tiga detik loh di ronde satu Kita sempat dapet knockdown Poin besar untuk JK Seragi Wow Ini juga high kicknya dia ya Masuk round 2 Let's go Ayo kalau kita bisa menang nih Langsung masuk kita nih ke top 10 nih Harusnya ya Nice nih to the body Spinning body kick gagal Aduh front kick Awas High kick dan front kick ya Boom boom Nice banget counter Aduh high kicknya Gak sempat ke block Good Nice spinning body kick Awas Nice defense JK Oke serangan badan Come on Nice takedown Good banget JK Seragi Dia gak fokus nge defense tadi ya Langsung kita ambil gerakan takedown Dan dapet kita Slam takedown dari JK Seragi Nice Oh awas Awas Aduh transisi Oke Untung dia transisi ke standoff fight Nice body kick keras Gila tenangan JK Seragi Aksi kenceng banget loh Kayak tanpa ancang-ancang Kayak terdalam gilat tuh Aduh Kita nendang kaki Kaki kita ditahan lagi Pakai lutut Tapi tulang kering tadi tuh Oke Awas Spinning body kick Ah Awas Yep Come on Sayang sekali Takedownnya dia masuk Oke Good Good transisi Nice banget Kita dapet Oke Sembur banget ya Awas Mengindar dulu Astaga Kena batin cok kita Come on harus bisa keluar nih AJK AJK Come on Keluar dong Keluar dong Ayo lepaskan kepala Oh nice Bangun dulu Bangun dulu Bangun Get up Oke Kita kembalikan standoff fight ya Run body kick Uh Ditangkep Gila nih orang ini Kehilangan ritme kita di akhir round kedua ini Asli Black kick Keras Come on Tendangan maut Anjing ditangkep mulu Oke Keras ya Spin body kick Lagi Lagi Oke Aduh Kita gak jatuh Padahal udah sempet ngedamage perutnya dia tuh ya Beberapa serangan body hook kita tadi masuk Daki round Namun saya kira tadi ada sedikit Miss serangan kita dan elbow nya dia masuk Nah ini nih Serangan badan kita nih Lumayan ngebuat dia ke damage Kita spam tadi ya Serangan ke perut Satu Dua Tiga Wah itu sakit banget C4 Pasti susah nafas tuh Harusnya round ini Juga kita pede inilah Unggul Unggul point Walaupun tipis mungkin Kelihatan lumayan capek jika seragih Dengan Memar-memar tipis di wajahnya Side leg kick Gagal Oke keras Leg kick Spinning body kick Oh masuk upper cut kita Nice banget Come on Come on JK Wah JK seragih Kestun juga Anjir gue gak tau kenapa tadi ya Jika seragih keliatan lemes Dan gak bisa langsung Nge-follow up serangan Ketika dia ke stun Apa gara-gara stamina kah Rone kicknya dia masuk lagi Body kick Awas Aduh gak masuk Good Aduh dia menghindar Come on defense Masuk Uh Teknik yang bagus Tapi sayangnya gak masuk Come on Ah Lagi-lagi Oke nice Come on JK Aduh JK seragih juga udah capek nih Tetap fokus Tetap fokus Hati-hati juga ya Lagi Dia terus minggir ke kiri Kita tahan terus ya Perkeserangan ke kiri Gak masuk Lagi-lagi spinning hit kick kita Gila Strike Head kick Ah Masih kena head kick Wah kayaknya kita harus Sabarin dulu sih ini sih Capek banget jika seragih asli Kayaknya terkuras banget Sotaminanya Eh keras Keras leg kick Aduh ditahan Satu setengah menit tersisa Ronde tiga Keliatan banget Kedua fighter Kecapean Menyebabkan serangan mereka Tuh powernya jadi Agak sedikit berturang Come on Terus Strike side up High kick Gagal Come on Jual beli serangan Jarak dekat Upper cut Oke Jual beli serangan Jarak dekat Come on Terus 20 detik And there comes The separation Now From body kick Gagal Front kick Aduh Saya sekali tidak sampai Gila ini kerat Ini lawan Satu sisi lawannya Lumayan kuat Lumayan sudut Untuk disatukan Dan di satu sisi juga Jekah seragih Staminanya udah mulai drop Dan serangannya Terasa ini ya Powerless ya Jadi powernya tuh Lumayan Turun ini Drastis Jadi gak terlalu keras Serangan-serangan kita Come on Round 4 Nice Serangan kaki Lagi Wih Awas Dia semakin agresif Sepertinya Oh Gak masuk lagi Serangan kita Spinning body kick Oh Dia terus Ngejaga jarak Sudah kita Kinder terus Tunggu dia maju Kita counter Ah Aduh Goyang Jekah seragih loh Kena high kicknya dia Timing yang pas Boom Ah Wah Ah Gak fokus gue Gak siap gue Nahan takdownnya dia Terus elbow Gidap langsung Nice Tendang perutnya Mohon fokus Lagi Jual beli serangan Terus Gila fighter 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 Ngeri banget loh Come on JK Please Terus Kombinasi Bagus Tendang perutnya Oke untuk 3 kali Dia jatuh Please JK Tekan terus Jangan kasih Jangan kasih dia ruang Yes Yes Gila kualitas banget Jekah seragih Semakin beringas ya Ngeliat lawan Stun gitu Gak dikasih ampun Sama Jekah seragih Ditekan terus Pake kombinasi-kombinasi Pukulan Gila gue suka banget sih Dan Sanya gak ditunjukin ya Tadi kalo lo ngeliat tuh Proses sebelum dia KO Itu bagus banget Kombinasi pukulan Dari Jekah seragih Ngelander ke kepala Badan Kepala Badan Sampai musuhnya bingung Mau nge-defense Kepala Apa badan Oke kemenangan kedua kita Di kelas featherweight Mari kita dengarkan Come on Oke karena Fightnya kita udah lakukan Melawan fighter Peringkat 12 Dan gue belum tau Apakah ranking kita langsung Naik ke top 10 Atau 10 besar Di kelas featherweight Tapi kita akan melanjutkan Di next episode Sudah naik keberapa Ranking dari Jekah seragih Dan Untuk episode kali ini Sampai sini saja Terima kasih buat yang udah nonton Kalau lo suka Jangan lupa subscribe Sampai ketemu di episode berikutnya 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 Sampai ketemu di episode berikutnya